Perhara di Gurung Gobi Jilid 32 Tamat. L. I. Cheng, tunggu. Aku, aku tidak sengaja. Gadis itu berhenti, berdiri tegak. Sinar matanya yang berapi dan pandangannya yang baka harimau bertina diganggu anaknya membuat Penghou tak dapat meneruskan kata-katanya lagi. Pemuda itu ngeri, gentar. Lalu ketika telunjuk yang mungil namun penuh kemarahan itu menuding hidungnya, hampir menyentuh maka Penghou surut selangkah mendengar bentakan geram. Kau, kau tak sengaja? Ciuman dan usapan itu kau sebut tak sengaja? Ah, sungguh pemuda tak tahu malu kau ini, Penghou. Belayan dan usapan yang membuat bulu romaku itu berdiri kau sebut tak sengaja. Cih, kau pandai berkilah. Sejak bergaul dengan gadis-gadis Heksi Hwa tiba-tiba saja kau rupanya menjadi pintar berpura-pura. Kau bohong, kau penipu. Mundur atau kau kebunuh. Wut gadis itu menerjang dan Penghou mengelak, luput melepas tamparan dan Penghou bingung. Ia tak tahu harus berkara apalagi setelah gadis itu marah-marah. Li Cheng memekik dan turun gunung, melanjutkan larinya lagi. Tapi tersinggung oleh kata-kata terakhir, ia dikatakan pintar berkilah setelah bergaul dengan gadis-gadis Heksi Hwa mendadak Penghou berseru keras dan mengejar lagi, kali ini menyambar pundak gadis itu. Li Cheng, tunggu. Aku tak pernah bergaul dengan gadis-gadis Heksi Hwa. Aku hendak minta maaf atas perbuatanku tadi. Sumpah, aku tak sengaja dan ketika gadis itu membalik dan melepas pukulan lagi, dikelit dan ditangkap maka Penghou gemetar bersungguh-sungguh bicara. Tahan, tunggu dulu. Kau boleh bunuh aku kalau benar. Aku bohong dan memandang dengan wajah merah namun panas. Ia tak mau disebut bergaul dengan pelacur-pelacur rendahan itu. Penghou meneruskan kata-katanya lagi, terbakar, hilang gugup dan pucatnya. Aku keheksi Hwa bersama kau dan kakekmu. Kita sama-sama penyerbu, bukan sahabat. Kenapa kau bilang aku bergaul dengan gadis-gadis rendahan itu? Sumpah bumi dan langit tak pernah aku bergaul, Li Cheng. Bahkan Cik Ampun kumusuhi habis. Habisan. Aku salah menciummu, baik. Aku salah membelai dan mengusap-usap punggungmu, baik. Tapi semua itu bukan karena pergaulanku dengan gadis-gadis Shina itu, Li Cheng. Seumur hidup aku belum pernah berkenalan dengan wanita kecuali kau. Aku hidup dan dibesarkan di Gobi. Sahabatku adalah para hwasyo dan kakek atau paman guruku. Aku belum mengenal perempuan. Jangan katakan aku seperti itu karena cuman dan usapanku tadi tulus, keluar begitu saja, tanpa sengaja. Gadis itu terbelalak. Penghou yang merah padam dan tersinggung berat rupanya menyadarkan gadis ini dari segala perasaan yang tak keruan. Sesungguhnya ia malu dan jengah oleh kejadian itu, seumur hidup belum pernah dicium lelaki. Dan karena ada perasaan nikmat-nikmat indah yang membuat ia bingung. Dan memaki diri sendiri, kenapa begitu mudahnya ia membiarkan Penghou mencium keningnya maka meluncurlah semua caci maki tadi sebagai pelindung dari jengah dan malunya itu. Kini Penghou bicara begitu berapi-api, pemuda itu menjadi marah sekali dikatakan bergaul dengan gadis-gadis Sina di haksi HWA. Dan ketika ia sadar bahwa itu betul, Penghou adalah murid Gobi yang kenalannya hanya hwasyo atau para pendeta maka gadis ini terkejut dan aneh sekali tiba-tiba ia terkekeh melihat betapa Penghou begitu marah. Hei hei, lucu. Kau seperti kambing kebakaran jenggot. Kalau benar tak pernah bergaul ya tak perlu marah-marah, Penghou. Ada apa naik pip tam seperti ini? Aku tadi marah karena kau membuatku tak keruan. Sekarang aku sadar, kau betul. Sudahlah tak perlu dipikir karena. Siapa yang bersungguh-sungguh bicara seperti itu? Kau minggirlah dan lihat para suheng dan saudara-saudaraku yang lain muncul. Penghou tertegun. Gadis itu begitu cepatnya berubah seperti awan mendung tersapu angin puyuh. Begitu enaknya. Dan ketika ia terbelalak karena di bawah terlihat bayangan-bayangan para tosu, mereka melihat dan mendengar ribut-ribut ini. Maka Penghou menjublak dan dengong karena Li Cheng sudah berkelebat kembali menyusul Kim Chu Chin Jin. Gadis itu tertawa melihat kemarahan Penghou namun tiba-tiba menangis lagi. Jenasah kakeknya menunggu di sana. Dan ketika Penghou berkelebat dan menyusul, bukan untuk berdebat lagi. Maka Li Cheng terseduh-seduh dan meratapi kematian kakeknya yang sudah ditutup di peti mati. Hari itu Penghou dengong. Ia benar-benar bingung dan penasaran akan sikap gadis ini. Tadi marah-marah dan begitu sengit sekarang tiba-tiba terkekeh dan geli melihatnya marah-marah. Apa-apaan ini? Gilakah gadis itu? Atau dia sendiri yang gila? Namun karena saat itu bukan waktunya bersilat lidah, Kunlun berkabung dengan kematian kakek ini. Maka Penghou menunggu sampai semuanya tenang. Jenasah itu segera dimakamkan dan Kim Chu Chin Jin selalu mendampingi sumoynya ini. Li Cheng adalah cucu paman gurunya dan boleh disebut sumoy, adik seperguruan. Maka ketika Penghou mengikuti semua acara itu dan Li Cheng akhirnya dapat menerima kematian kakeknya, Betapapun kakek itu memang tak mungkin berumur panjang maka malamnya, di saat gadis ini hanya tinggal isak-isak kecil Penghou mendekati dan duduk di bangku panjang, berdegup. Cheng moi, aku turut berduka atas kematian kongkongmu. Tapi sedikit banyak sakit hatimu terbalas. Ciko An, dia, dia sekarang buta. Gobi telah menjatuhkan hukuman seumur hidup dan tak mungkin dia membuat tonar lagi. Penang dan terimalah semuanya ini secara wajar. Kita pun kelak akan seperti itu dan kembali kepada pencipta. Kau, apa kau bilang? Aku bilang aku turut berduka cita, bukan, bukan itu. Sebutanmu tadi. Penghou terkejut. Mendadak ia merah pada moleh pertanyaan ini, kaget sendiri namun dapat menindas perasaan itu. Entahlah, kenapa ia tiba-tiba menyebut Cheng moi, sebutan yang terasa begitu mesra meluncur dari mulutnya dan itu dapat diartikan sebutan. Dinda Cheng. Siapa tidak jengah? Tapi karena Penghou tak ragu lagi karena sebutan itu dapat juga berarti adik, ia menekan debaran jantungnya yang tak keruan. Dan maka ia menjawab, kau lebih muda setahun dua daripada aku, salahkah menyebutmu Cheng moi. Aku lebih tua, Li Cheng, tak ada yang aneh. Tapi suaramu, eh, lain sekali. Ini seperti ketika kau mencium aku tadi. Aku merinding. Cheng moi, Penghou akhirnya menyambar lengan itu. Jangan main-main, jangan gode aku lagi. Tadi aku sudah minta maaf, apakah kau masih penasaran lagi? Justeru aku yang ingin melepas penasaran hatiku, ingin bertanya sesuatu. Kau penasaran? Kepadaku? Aneh, tentang apa, Penghou? Aku tak merasa membuat sesuatu yang harus membuatmu penasaran. Hektometer, Penghou mempererat cekalannya. Ini membuatku semakin penasaran lagi. Masa kau tidak tahu? Lepaskan tanganku, nanti dilihat para suheng. Tidak, kalau kau belum menjawab. Nah, aku ingin bertanya dan maukah kau menjawabnya dengan jujur? Aku sungguh-sungguh penasaran. Gadis itu membelalakan mata. Mereka duduk di taman dan sewaktu-waktu dapat saja lewat seorang tosu atau murid gunlun di situ. Tempat di mana mereka duduk memang tidak terlalu terang namun juga bukan gelap. Gadis ini memandang Penghou dengan jantung bergebar. Pandang mata pemuda itu penuh penasaran namun juga mesra, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Dan ketika ia menunduk tak kuat menerima pandang mata itu, cekalan Penghou terasa menggigil. Akhirnya gadis ini bertanya apa yang hendak ditanyakan pemuda itu, pertanyaannya dilakukan dengan muka menunduk. Bicaralah kalau ingin bicara, aku akan mendengar. Hektometer, tidak begini. Tatap mataku, Cheng Moi. Lihat dan pandang agar aku menemukan jawabannya. Aku malu. Kau gadis gagah, tak mungkin malu. Ayo, angkat dan tatap mataku. Li Cheng mengangkat juga. Berdekatan dengan Penghou dan digenggam lengannya seperti itu membuat gadis ini panas dingin tak keruan. Sesungguhnya bukan baru sehari dua dia mengenal Penghou. Mereka sudah cukup lama. Tapi karena saat itu suasananya lain dan Penghou begitu serius, juga genggaman dan mata pemuda itu mengeluarkan getaran yang membuat dia panas dingin. Entahlah kenapa ia tak kuat tiba-tiba gadis ini menunduk lagi dan terisak. Penghou, bicaralah kalau ingin bicara. Aku begini saja. Hektometer, kau menjawabnya dengan jujur kau mau bertanya tentang apa peristiwa siang tadi. Sudah selesai. Tidak, tamparanmu memang sudah selesai, tapi sikapmu yang aneh belum. Gadis itu mendadak mengangkat mukanya. Sekarang Li Cheng terkejut dan heran, mengangkat muka itu dengan berani dan beradu pandanglah mereka satu sama lain. Li Cheng penuh tanda tanya dan heran sementara Penghou penasaran tapi mesra. Pemuda ini gemas melihat tingkah cucu mutiara geledek ini. Begitu aneh, tapi begitu menarik. Seakan tak tahu apa-apa dan benar-benar belum mengerti. Dan ketika ia begitu terpesona akan sepasang metubundar yang terbelalak lebar itu, yang memandangnya tak berkedip sementara bibir tipis merah basah itu terbuka sedikit. Penghou tak tahan lagi. Maka ia mengguncang lengan itu melepas penasorannya. Kau tadi marah-marah lalu tertawa. Kau seakan begitu geli. Nah, ini yang hendak ku tanyakan karena apakah ada sesuatu yang ganjil padaku. Apakah ada yang salah? Bibir yang terbuka sedikit itu tiba-tiba merekah, lebar. Lalu ketika gadis ini terkekeh dan melepaskan tangannya, Penghou terkejut. Maka Li Cheng tak tahan untuk melepas gelinya lagi, terpingkal-pingkal. Kau, kau bertanya tentang ini. Kau penasaran akan ini? Hei hei, lucu. Aku jadi semakin geli lagi. Ah, penasaranmu membuat aku jadi penasaran juga, Penghou. Kenapa untuk ini kau malah bertanya? Penghou terbelalak. Li Cheng terkekeh-kekeh dan menutupi mulutnya sampai terpingkal. Penghou dipandanginya seperti orang memandang wayang potehai yang lucu. Seperti badut atau sejenis itu. Dan ketika Penghou tertegun dan melebarkan mata, Li Cheng bangkit berdiri mendadak gadis yang tak kuat menahan tawa itu meloncat pergi. Penghou, kau lucu. Hei hei, kau lucu sekali. Ah, tak kuat aku berdekatan denganmu dan biar menjauh dulu. Aku ingin tertawa di tempat lain, hei hei hei. Penghou melotot. Ia ditinggal dan Li Cheng tertawa-tawa naik ke atas, gadis itu demikian geli. Dan ketika ia semakin penasaran dan tentu saja berkelebat mengejar, berseru memanggil maka gadis itu tertangkap lagi. Li Cheng sampai bercucuran air mati saking gelinya. Aduh, lepaskan dulu. Biar aku tertawa, hei hei. Kau, hei hei, kau lucu sekali, Penghou. Masa untuk ini saja kau bertanya. Aduh, biar aku tertawa dulu, hei hei hei. Penghou ikut tertawa. Ia juga geli melihat betapa gadis ini tertawa tapi matanya bercucuran. Masa orang tertawa kok menangis. Dan ketika ia tertawa dan gadis itu semakin terpingkal, sampai terbungkuk dan memegangi perutnya akhirnya Li Cheng batuk-batuk dan Penghou memegangi punggungnya. Tanpa terasa, eh, mengurut dan mengusap-usap punggung itu. Sudahlah, sudah, jangan tertawa lagi. Kau bisa disangkagilah kalau terus-terusan tertawa, ayo, berhenti dan lihat sampai kau terbatuk-batuk. Akhirnya gadis ini memang berhenti juga. Tawa itu habis. Li Cheng terengah-engah dan matanya redup memandang Penghou, geli. Namun mesra. Dan ketika gadis itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lebar, merasa urutan dan usapan itu, terkejut maka Penghou tiba-tiba sadar dan cepat melepaskan tangannya. Maaf, aku-aku tak sengaja lagi. Hektometer gadis itu tertawa mans. Agaknya kau selalu tak sengaja, Penghou. Hidupmu selalu dipenuhi dengan tak sengaja. Ayuh, sudahlah. Berhenti dan jangan membuat aku geli lagi. Hektometer, itu tadi belum kau jawab. Untuk apa? Justeru sekarang aku mau bertanya karena balik aku yang penasaran. Kau membuat aku penasaran kenapa untuk itu saja kau sampai harus penasaran. Penghou tiba-tiba geli. Berhadapan dengan gadis yang sebenarnya lincah dan pandai bicara ini sungguh membuat ia betah. Sejak pertemuannya dulu memang ia sudah dibuat kagum. Ada sesuatu yang menarik pada cucu mutiara geledek ini, sesuatu yang memikat dan penuh pesona. Mungkin pada sikap dan tutur katanya yang selalu belak-belakan, atau mungkin juga pada sepasang metu bundar yang selalu menggoda orang itu. Metu itu dapat tertawa dan mempermainkan orang kalau sudah kumat. Ia dulu juga dipermainkan habis-habisan ketika terlanda banjir. Maka mendengar betapa gadis itu penasaran karena ia merasa penasaran oleh sikap dan tingkah laku yang aneh ini, yang dapat tertawa lalu menangis tiba-tiba atau juga sebaliknya maka Penghou tiba-tiba geli dan tertawa. Kau lucu, kau seperti kuda tanpa ekor. Haha, aku yang penasaran malah balik membuat kau penasaran. Eh, aku penasaran kenapa waktu itu sedemikian cepatnya kau berubah, Li Cheng. Dari memaki-maki dan marah-marah tiba-tiba terkegah dan geli setelah aku marah-marah. Kau yang gila atau aku yang tidak waras? Heihe, barangkali kedua-duanya. Tapi kau yang lebih berat. Apa? Benar, kau lebih berat gilanya, Penghou. Aku boleh tidak waras tapi tidak seberat dirimu. Heihe, kau lebih gila. Penghou menampar dan memaki gadis ini. Tanpa terasa mereka tertawa lagi namun Penghou tiba-tiba menghentikan tawanya. Ia berkerut, suasana duka sesungguhnya masih melanda. Tak boleh mereka tertawa lepas dan bagaimana nanti kata para Tosu melihat gadis itu dan dirinya tertawa-tawa. Kematian kakek Losem belum dingin. Maka tak mau gadis itu tertawa-tawa Penghou lalu menarik lengannya duduk. Sudahlah, kita jangan bergurau lagi. Aku sungguh-sungguh. Kalau kau merasa penasaran kenapa aku bertanya itu biarlah ku cabut dan aku teringat akan seseorang yang harus ku temui. Hektometer, kau aneh dan luar biasa, Liceng. Aku tak mengerti benar watakmu yang bisa cepat berubah ini. Kau mengagumkan, rupanya sudah dapat dengan cepat menerima kematian kakekmu. Aku akan berbicara yang lain. Kau akan bicara apa gadis itu menarik nafas, kematian Kongkong memang sudah dapat ku terima dan tak perlu ditangisi lagi. Percuma, air mati darah pun tak mungkin ia bangkit. Hektometer Penghou menggenggam lengan gadis ini. Kau benar, Liceng, dan aku semakin kagum. Aku hendak bicara tentang sesuatu yang seakan membuatku mimpi. Nanti dulu, aku ingin bertanya tentang Cikuan. Hukuman apa yang diterima Jahanam itu? Ia dipenjara seumur hidup, dan, dan ia buta. Dulu sudah buta sebelah matanya. Benar, tapi sekarang kedua-duanya, Liceng, dan ini karena perbuatan T.W. Asusyok. Tapi T.W. Asusyok pun tewas dihajar Cikuan. Penghou bicara sebentar tentang ini. Ia menunda pembicaraannya sendiri dan Liceng tampak mengangguk-angguk. Tapi mendengar kematian Hwasyo itu ia mengepal tinju juga. Hektometer, kenapa tidak dibunuh? Buat apa manusia seperti itu dibiarkan hidup? Ada berbagai pertimbangan, dan satu yang penting adalah masalah Butek Chin Keng itu. Ia benar-benar masih menyimpannya. Di depan Susyok dan tokoh-tokoh godi ia tak mengaku, Liceng, tapi di dalam guha ia mengaku, Kepadaku. Hektometer, lalu bagaimana gadis itu terkejut juga? Betapa licik dan jahatnya iblis itu. Aku tak dapat memaksa. Ia mengatakan bahwa kitab itu jatuh ke tangan seorang bocah. Bocah Liceng mengerutkan kening. Siapa yang dimaksud? Aku tak tahu. Ia tak memberitahu. Tapi hendakku selidiki hal itu secara diam-diam saja. Aku akan mengawasinya. Liceng bersinar-sinar. Ia termenung dan gemas oleh kelicikan Cikuan. Pemuda itu sungguh jahat. Kalau saja kepandainya setinggi Penghou tentu ia membunuh. Tapi ketika Penghou menyentuh lengannya dan ia sadar, pemuda itu memandangnya lebih serius maka Penghou menariknya ke pembicaraan semula. Aku hendak berbicara tentang sesuatu, mimpiku itu. Hektometer, mimpi apa bertemu manusia roh? Ih, arwah orang mati. Jangan membuatku merinding. Kau membuat tengkuku berdiri, Penghou. Menyeramkan saja. Tidak, ini benar. Baru-baru ini aku bertemu dengan arwah guruku dan seseorang lagi. Ah, jangan bicara itu, yang lain saja gadis itu memotong. Penghou tersenyum. Kau takut? Bukan takut, tapi, hektometer, bagaimana ya? Aku mengkirik, Penghou, seram. Bicaralah yang lain saja jangan tentang kematian. Aku tidak bicara tentang kematian, justru orang-orang yang amat luar biasa ini, guruku dan seseorang lagi. Gurumu sudah wafat. Benar, tapi yang lain ini belum, Li Cheng, dan sampai sekarang aku tak tahu apakah dia ini manusia atau bukan. Gadis itu terbelalak. Sesungguhnya Li Cheng tak suka bicara akan in, tapi mendengar Penghou berkata seaneh itu, apakah manusia atau bukan. Maka gadis ini berdebar ingin tahu juga, bertanya. Maksudmu bahwa dengan kepandayanmu seperti ini kau tak tahu apakah dia manusia atau bukan? Kau tak dapat menangkapnya? Bukan menangkap lagi, Li Cheng, melainkan disuruh mencek kalengannya. Dan aku di bawah terbang, benar-benar terbang. Gadis itu terkejut. Kau tahu berapa jarak kubi sampai kulun? Kau tahu berapa lama seorang berkepandayan tinggi harus lari cepat ke sini? Paling tidak dua hari tiga malam, Penghou, kalau tidak beristirahat dan berhenti di tengah jalan. Benar, tapi aku di bawah setengah malam saja, bahkan tidak penuh. Aku tahu-tahu sudah di sini dan tertidur di luar guha kongkongmu. Jadi kau di situ seperti di bawah siluman? SST, bukan siluman, Li Cheng, melainkan seorang dewa berkesaktian mengagumkan. Aku benar-benar seperti mimpi. Siapa dia itu, dan bagaimana kau dapat bertemu? Aku bertemu di luar penjara Cikuan, setelah harwah suhuku muncul. Ih, jangan bicara tentang itu, Penghou. Yang ini saja, dewa yang kau sebut itu. Hektometer, semuanya memang akan ku ceritakan. Tapi jangan cengkeram tanganku sekuat ini, eh Penghou terkejut, dicengkeram atau di remas kuat dan tiba-tiba di akhiran melihat Li Cheng terbelalak memandang belakangnya. Gadis itu mengeluarkan seruan pendek dan wajah tiba-tiba pucat sekali. Dan ketika ia terkejut dan mau bertanya mendadak, gadis itu menuding telunjuknya berseru gemetar. Penghou, itu, itu apa? Ada manusia seperti hantu. Lihat, tubuhnya bersinar memancar terang. Dia diguha pertapaan kongkong. Penghou menoleh, terkejut. Itu kakek dewa itu serunya. Ah, itu orang yang ku ceritakan itu, Cheng Moi. Dia Siansu. Siansu? Benar, kakek dewa itu. Bubeng Siansu. Ah, ia menunggu dan sudah berada di situ. Mari, kita ke sana dan ku kenalkan padamu. Namun dua anak muda ini tahu-tahu terangkat naik. Kakek itu, yang bersilah dan memancar terang tiba-tiba tertawa mengangkat sebelah. Lengannya. Tawa lembut menyusup hati dan liceng tiba-tiba berseru tertahan. Angin kuat namun amat halus menyambar bawah tubuhnya, membuat mereka terpental dan tahu-tahu terbang ke guha pertapaan. Ya, terbang karena tempat itu tak kurang dari 500 meter jauhnya. Mereka meluncur dan menunggang seberkas sinar menuju kakek ini, sinar lembut berwarna putih kekuningan. Lalu ketika mereka tiba dan jatuh terbanting, sinar lenyap maka cucu mutiara geledek ini tertegun dan terbelalak lebar-lebar, mulutnya terenganga. Sian Su Penghou sudah menjatuhkan diri berlutut dan menyadarkan gadis ini. Liceng cepat berlutut dan ia takjub akan apa yang ia lihat. Seorang kakek berwajah lembut, namun tertutup halimun tampak di situ. Kakek ini bersilah namun sepasang kakinya mengambang, tidak menyentuh bumi. Dan, ketika dari seluruh tubuh kakek itu menyebar hawa hangat menembus kedinginan gunung, sinar terang namun tidak menyilaukan membuat mereka enak memandang maka gadis ini kagum karena baru sekaranglah diatau apa yang dimaksud Penghou. Mereka datang ke situ pun seperti mimpi, menunggang seberkas cahaya. Hektometer, kau sudah menyebut-nyebut namaku, tawa halus itu mulai bicara. Tak ada jeleknya bertiga kita bicara, Penghou. Dan aku girang bahwa sahabatmu ini sudah dapat menerima kematian kakeknya. Bagus, kalian orang-orang muda memang harus mengisi hidup dengan semangat baru, jiwa baru. Jangan tenggelam dan berlarut dalam duka. Liceng berseri gembira. Ia, seperti orang-orang lain tentu saja sudah mendengar perihal kakek yang seperti dalam dongeng ini. Siapa tidak kenal atau mendengar nama Siansu, Bu Beng Siansu si kakek dewa yang amat hebat. Bukan hanya kepandainya yang setinggi langit melainkan juga kearif bijaksanaannya. Konon kakeknya pun mengaku bahwa kakek dewa ini memiliki pandang mata awas jauh ke depan, tahu akan hal-hal yang belum tahu dan waspada akan hal-hal yang bakal terjadi. Kakek sakti berkemampuan luar biasa yang entah berapa umurnya. Tak mampu diikuti tapi tahu-tahu dapat bersama siapapun kalau dia menghendaki. Maka ketika malam itu tiba-tiba dia dapat berjumpa kakek ini, takjub dan kagum akan tubuh yang memancarkan sinar itu, juga wajah yang selalu tertutup dan hidup seperti dalam dongeng ini tiba-tiba saja gadis itu menjadi girang luar biasa di samping ngeri dan gentar seperti berhadapan dengan makhluk aneh yang datang dari lain bumi. Li Cheng menatap wajah itu dengan pancaran tak terperi. Dan tiba-tiba ia terkejut ketika si kakek menoleh. Sorot bagai cahaya lampu senter keluar dari wajah halimun itu, membuat ia tersentak dan seketika menunduk. Ia tak mampu berhadapan dengan sorot lembut itu, lembut namun tajam dan yang memaksanya untuk tunduk. Jantung seakan dipukul tambur hingga berdeta amat gencar. Tapi ketika tiba-tiba tawa lembut itu juga terdengar, kakek itu mengulapkan lengannya maka Li Cheng terbelalak mendengar seruan halus, kakek itu menggapai ke arah belakangnya. Jadi sorot itu sebenarnya ditujukan kepada belakang tubuhnya. Majulah, mendekatlah. Aku memang hendak minta izin kepadamu, Kim Chu Chin Jin. Tempatmu ku pakai untuk berbincang-bincang sejenak. Li Cheng memutar kepala. Dari balik gerumbul, di bawah sebatang pohon munculah. Suhengnya Kim Chu Chin Jin. Tosu ini terbelalak lebar melihat ke depan, takjub namun tiba-tiba mengeluh dan maju berlutut. Dan ketika ia terpekik memanggil Sian Su, gemetar dan menggigil maka pimpinan Kun Lun ini terangkat bangun oleh sebuah tarikan kuat, kebutan lengan baju kakek dewa itu. Bangkitlah, duduklah. Aku berterima kasih kalau kau tak keberatan aku di sini, Chin Jin. Sekali lagi aku minta izin untuk mempergunakan tempat ini sejenak. Ah, silakan, pakailah. Aku, aku bersyukur kalau kau berkenan hadir, Sian Su. Satu kehormatan besar bagi pincah bahwa kau datang ke Kun Lun. Kakek itu tertawa, lalu tiba-tiba berdehem. Baiklah, terima kasih, Chin Jin. Dan sekarang Penghou, anak muda itu terkejut. Seperti Li Cheng ia pun terbelalak dan takjub memandang wajah halimun itu. Ini untuk kedua kalinya bagi Penghou bertemu kakek luar biasa ini. Ia kagum, sudah berusaha mengerahkan sinkangnya untuk menembus kabut halimun itu namun tetap saja wajah si kakek tak dapat ditangkap. Ia hanya samar-samar saja. Maka ketika tiba-tiba kakek itu menoleh dan sorot cahaya itu keluar menembus halimun, tajam dan amat kuatnya namun lembut dan penuhi bahwa maka ia tak tahan dan menunduk, gentar. Maaf, Sian Su. Titah apa yang hendak kau berikan? Hektometer, bukan aku, melainkan kau. Adakah sesuatu yang perlu ku beritahukan? Penghou menahan nafas. Tiba-tiba ia ingat pesan gurunya bahwa ia harus mengikuti kakek dewa ini. Tapi lupa bahwa ia membawa sesuatu. Penghou berkerut kening maka pemuda itu bertanya apakah yang hendak diberikan. Aku, aku disuruh guruku mencarimu, menyertaimu. Bukan kasihan Su pernah bertemu mendiang Suhudan bercakap-cakap? Hektometer, betul. Lalu apa katanya, anak muda? Apakah hanya itu saja? Te'cu, te'cu, eh, ada Penghou tiba-tiba teringat. Ada sesuatu yang hendak ku tanya, Sian Su. Benar, tentang ini Penghou langsung merogoh dan mengambil sesuatu dari kantung bajunya, mencabut dan memberikan itu tapi kakek dewa itu tersenyum. Pemberian Penghou ditahan. Lalu ketika kakek dewa ini tertawa dan menunjuk Penghou maka kakek itu berseru. Ada orang lain di sini, bukan aku saja. Cobalah kau berikan kepada teman-temanmu dan perlihatkan dulu itu. Penghou tertegun, mengejap-ngejapkan matanya. Tapi ketika Kim Chu Chin Jin bergerak dan maju, bertanya apakah yang dibawa itu maka Tosu ini berseri dan bersinar-sinar, sudah mendengar kebiasaan aneh kakek dewa ini akan syair-syair luar biasa. Wajangan tentang kehidupan. Peng Siaw Hiap, apakah yang kau bawa itu? Salahkah Pinto kalau menebatnya sebagai syair? Benar, Penghou menoleh. Kau tahu, Chin Jin. Ah, berikan Pinto, Siaw Hiap. Barangkali tahu. Penghou memberikan dan si Tosu menangkap. Kim Chu Chin Jin adalah orang yang sudah lebih dulu mendengar daripada Penghou. Meskipun seperti dalam dongeng namun sesepuh-sesepuh Kun Lun bercerita itu. Mendiang Kun Lun Lojim pun ada menyebut-nyebut ini, bahkan pernah bicara bertemu kakek itu, sekali dalam hidup. Dan teringat bahwa mendiang Nguanya itu pernah menyinggung-nyinggung bekas pertemuannya dengan kakek ini di Gobi, bersama mendiang Jileng Huasyo Makato Su itu tertarik akan cerita supeknya betapa kakek itu mengkritik di dengkot Gobi. Mentakjubkan sekali, Jileng Huasyo tak mampu menjawab. Sian Su benar-benar manusia dewa luar biasa yang Pinto sendiri pun tak mampu menandingi kebijaksanaannya. Peristiwa apa, supek? Tentang apa? Hektometer, kritik tentang hidup, sepak terjang atau perilaku yang diambil sesepuh Gobi itu. Coba supek cerita kepadaku. Bolehkah aku tahu? Hektometer, tak boleh karena ini bukan tugasku, Kim Chu, menyangkut perasaan orang lain yang kita harus berhati-hati menceritakannya. Sebaiknya kau tak perlu tahu sampai kelak mendengar sendiri. Mudah-mudahan kau beruntung. Maka penasaran dan rasa ingin tahu itu pun padam. Kim Chu hanya tahu bahwa saat itu Jileng Huasyo berdebat tentang sebuah syair, degdengkot Gobi itu akhirnya terpojok. Dan ketika supeknya tak bicara lagi dan ia tak berani mendesak, urusan orang-orang tua memang tak sepatutnya dicampuri oleh yang lebih muda. Maka tosu ini menyimpan perasaannya dan malam itu tanpa disangka tiba-tiba penasarannya dihidupkan lagi, bangkit. Kim Chu Chin Jin sedang duduk bersila ketika dari luar jendela tiba-tiba ia melihat sesuatu yang luar biasa di balik puncak, yakni adanya sesosok manusia yang memancarkan sinarnya ke delapan penjuru. Mula-mula ia bengong, takjub, mengira mimpi tapi tiba-tiba ia tersentak ketika sebuah suara lembut berulang-ulang menyusup di telinganya. Ia diminta keluar, ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Dan ketika tosu ini melihat betapa seberkas sinar membawa sumoinya dan penghau ke atas, dua orang itu seakan menunggang sinar gaib maka tosu ini melompat bangun dan secepat kilat ia menuju puncak. Kim Chun Chin Chin bengong. Ia tertegun di balik gerumbul sampai ternganga, melihat kakek itu. Dan teringat cerita mendiang supeknya. Itulah ciri-ciri si manusia dewa. Kun Lun kedatangan tamu agung. Dan ketika ia dipanggil dan kakek itu rupanya sudah tahu, menggapai dan menyuruh ia keluar maka tosu ini sudah duduk bersama penghau, gentar dan ngeri namun juga senang sampai akhirnya penghau mengeluarkan segulung kertas. Tak ayah lagi ia teringat kisah supeknya dan menduga itulah syair yang dipergunjinkan. Penghau adalah murid mendiang jileng huasyo dan apalagi yang dibicarakan kalau bukan itu. Maka ketika ia menangkap dan menerima dari penghau, membuka dan melihat isinya maka sumoinya, li cheng juga mendekat dan menggeser duduknya di dekat suhengnya ini. Apa itu suheng? Apa yang dibawa penguang? Syair, tosu ini tak berkejap. Ini kiranya yang dulu dikatakan supek, sumoi? Ah, tentu betul ini. Lihat, sama dengan punyaku tosu itu mengeluarkan segulung kertas lain dan liceng maupun penghau terbelalak. Tsu itu sudah membuka dan betul saja kertas itu adalah syair, isinya persis dengan yang dipunyai penghau dan tertawalah tosu itu berseri-seri. Dan ketika penghau terbelalak karena tosu ini juga mempunyai seperti yang dia punyai, dua bait syair terhampar di depan mereka maka tosu itu berseru. Ini adalah pemberian supekun lun lojin. Sebelum meninggal memberikannya kepadaku. Tapi aku tak mengerti sama sekali apa maksudnya, siau hiap, dan sekarang kau juga memilikinya. Ah, Sian Su ada di sini, tentu beliau dapat memberitahukannya kepada kita. Hektometer, benar, dan aku juga bertanya-tanya. Tak kusangka bahwa kau mempunyainya, Totiang. Kalau begitu tentu ada hubungan. Aku juga tak mengerti dan selama ini bertanya-tanya. Kakek itu tertawa lembut. Li Cheng yang melihat dan membaca itu segera mengerutkan keningnya, ia tak mengerti. Dan karena Penghou maupun Suhengnya sama-sama menyatakan tak mengerti, ia tentu lebih tak mengerti lagi maka kakek itu berseru. Coba kalian lihat dan amati baik-baik. Dan kau, apa yang pernah kau dengar dari mendilang supekmu, Chinjin? Barangkali sedikit banyak dapat membuka pengertian kalian. Pinto tak mengerti apa-apa, Sian Su, hanya mendilang supek pernah berkata bahwa kau berdebat seru dengan Jileng Losuhu. Jileng Losuhu terpojok, marah dan tidak senang. Tapi, Syair yang kau berikan ini diambil dan satunya dibawa supek. Kun Lun Lojin tak bicara lain. Hanya itu saja, tak bicara lain karena katanya menyangkut sepak terjang atau perasaan ketua Gobi itu. Bagus, Kun Lun Lojin benar-benar bijaksana. Hektometer, agaknya harus ku mulai dari awal, Chinjin. Tapi biarlah ku tanya Penghou bagaimana pesan terakhir gurunya. Penghou berdebar. Ia terkejut juga bahwa pernah terjadi debat seru antara kakek ini dengan gurunya. Tiba-tiba teringatlah dia akan cerita gurunya bahwa betapa beberapa tahun yang lalu gurunya pernah mengagumi seseorang, bahkan dikatakan orang itu masih lebih tinggi daripada gurunya, kesaktiannya. Hebat dan gurunya mengaku kalah. Dan ketika ia sekarang sadar bahwa kakek inilah kiranya yang dimaksud gurunya, betapa gurunya memang pantas mengakui dan mengagumi kakek ini maka Penghou memandang takjub dan bersinar-sinar. Tapi ia terkejut oleh pertanyaan kakek itu. Anak muda, ceritakan kepadaku apa pesan terakhir gurumu. Maksudku, yang ada hubungannya denganku. Teocu, Teocu hanya disuruh mencari dan menemukan Siansu, menunjukkan dan bertanya tentang syair ini. Gurumu tak bicara apa-apa? Tidak, ada apakah, Siansu? Suhu menyuruh Teocu mendengarkan petua Siansu. Kalau begitu gurumu menyerahkan ini kepadaku. Bagus, aku dapat berbicara bebas dan mengebutkan lengannya membersihkan tempat duduk kakek itu menarik nafas dalam-dalam melanjutkan, Peristiwanya lama, jauh sebelum anak muda ini dan Cikan berada di Gobi. Pembicaraan berkisar pada dua murid utama Jileng Hwasiu. Ah, maksud Siansu adalah Lukong dan Bengkong Susyok Penghoui memotong. Benar, mereka itu, anak muda, guru dan paman gurumu. Ada apa dengan mereka, apa yang dibicarakan? Bersabarlah, kita akan kesana. Waktu itu, ketika guru dan paman gurumu masih sama-sama muda aku bertemu dengan kakek. Gurumu itu, yang akhirnya menjadi gurumu juga. Kukatakan bahwa di antara dua muridnya ini satu berwatak buruk, bakal membawa petaka bagi Gobi. Tapi karena pendapatku meluncur begitu saja dan waktu itu Jileng Loh Suhu lagi sayang-sayangnya kepada murid maka kata-kataku membuat ia marah dan menegur aku. Siapa yang Siansu maksud, apakah Bengkong Susyok? Kau tak sabaran, kakek itu tertawa. Dengar dan lihat saja apa yang terjadi, Penghou. Tapi kau benar, yang ku maksud adalah paman gurumu itu, Bengkong. Waktu itu ia amat disayang kakek gurumu sementara gurumu sendiri kurang. Murid nomor dua ini dinilai lebih cakep dan pandai mengambil hati. Dan ketika kata-kataku dirasa menyinggung. Hatinya, Gobi Pai Chu marah-marah maka ia menantangku untuk bertaruh. Ah, dan Siansu menanggapi Kim Chu kali ini memotong. Tidak, aku hanya tersenyum saja, cinjin, dan kebetulan waktu itu sepetmu ada di sana. Gobi dan Kunlun memang saling berkunjung. Hektometer, kemudian bagaimana Penghou tertarik, terbawa cerita ini? Apa yang kau katakan, Siansu, dan bagaimana kemudian kata-kata guruku? Ia memaki-maki aku, menantang. Aku tidak melayaninya kemudian aku pergi. Ah, supek bercerita bahwa Siansu diserang. Jileng lo suhu terbanting dan roboh. Hektometer, mungkin saja. Aku tak tahu. Yang jelas aku tak menyambuti namun beberapa hari kemudian kami bertemu lagi, supekmu juga ada di sana. Penghou kagum. Gurunya, Dedengkot Gobi ternyata roboh sendiri menghantam kakek ini. Dan melihat betapa kakek itu tak menanggapi kata-kata Kim Chu, bersikap merendah dan pura-pura tak tahu maka ia semakin kagum saja kepada kakek dewa ini. Pantas kalau gurunya menaruh kagum dan hormati yang tinggi. Lalu bagaimana dia bertanya? Apa kata suhu, Siansu? Apakah ia menyerangmu lagi? Aku diserang dengan kata-kata, tetap diajak bertaruh. Tapi aku mengelak dan tidak meladani. Hektometer, waktu itu Jileng lo suhu mabok dan lagi senang-senangnya terbawa. Kesombongan, kakek ini menarik nafas dalam dan tersenyum penuh maklum, terkenang dan teringat peristiwa itu dan penghou serta dua temannya seolah menyaksikan. Mereka membayangkan betapa waktu itu Jileng lo suhu memang masih belum tua benar, barangkali baru empat puluhan dan itu usia relatif muda bagi seorang pemimpin partai, apalagi sebesar Gobi. Dan ketika mereka mengangguk-angguk dan menyatakan tahu, bertanya lagi maka kakek itu melanjutkan. Gobi Paichu, ketua Gobi, marah berat oleh kata-kataku dulu. Ia benar-benar tersinggung. Dan ketika pada perjumpaan kedua kalinya ia menantang untuk membuktikan benar tidaknya kata-kata itu maka ia bersumpah tak mau melihat dunia lagi kalau muridnya yang disayang, Beng Kong, benar-benar membawa petaka dan berwatak berburuk. Hektometer, dan itu yang membuat Jileng lo suhu lalu mengasingkan diri, bertapa Kim Chu cinjin mengangguk-angguk. Benar, cinjin, tapi aku tak mau membuatnya marah lagi. Sebenarnya bukan maksudku untuk membuat marah siapapun, karena kebetulan waktu itu Jileng lo suhu sedang mencari sebutir mutiara hidup. Ah, apa maksudnya, Sian Su Peng Hong tak tahan. Artinya waktu itu dua sahabat itu sedang mencari sebuah kebenaran. Mereka berbicara tentang kehidupan, membuka isi kitab-kitab suci dan masing-masing belajar menemukan sesuatu. Kalau saja tidak karena ini tentu aku juga tak muncul. Hektometer, menarik sekali. Pincep jadi teringat bahwa mula-mula kejadian itu memang berasal dari sini. Mendiang supek pernah berkata bahwa waktu itu Jileng lo suhu dan ketua kami membuka-buka isi kitab, mencari makna tentang sebuah kejujuran. Bagus, betul itu. Dan apa kata supekmu, cinjin? Coba katakan. Mereka berdua menemukan bahwa kejujuran adalah segala galanya. Kejujuran adalah kunci keberhasilan hidup. Karena sekali orang tidak jujur maka jalan menuju kesucian mulai dihancurkan. Hektometer, anak muda ini barangkali dapat bicara sedikit tentang isi kitab yang pernah dihapalnya. Hayo, baka sebuah hayat tentang ini Peng Hong? Coba kami dengar. Peng Hong terkejut. Waktu itu ia sedang asyik menikmati pembicaraan Kim Chu Chin Jin dengan kakek dewa ini, terkejut ketika tahu-tahu dituding. Tapi mengangguk dan teringat sebuah hayat dari kitab suci dama pada, tentu saja yang ada hubungannya dengan ini. Maka dia mengangkat muka berseru lantang. Teocu teringat mendi yang suhu mencorat-corat sebuah hayat dari ayat 9 bab 19. Barangkali ini yang suhu maksud. Biarkan aku membacanya, siansu dan maaf kalau keliru lalu mengerahkan ingatan melihat kakek itu mengangguk pemuda ini pun membaca, nyaring. Bukanlah dengan menggundul kepalanya orang yang suka menyelowing. Tak berdisiplin, suka berbohong akan menjadi seorang biku. Bagaimana mungkin seseorang yang penuh? Keinginan dan kelobaan akan dapat menjadi seorang biku? Bagus, haha, memang betul kakek itu tertawa. Betul apa yang kau bakal, Penghou? Memang dari sinilah mula-mula kejadian ini berawal. Gurumu mendi yang jileng lo suhu memang membaca itu. Tepat. Tapi bagaimana pendapatmu apakah itu salah atau tidak? Tidak. Dan kau, Kim Chu To Tiang, juga tidak, siansu, ayat itu tidak salah artinya. Seseorang yang penuh kelobaan dan keinginan memang tak mungkin membersihkan hatinya. Ia tak mungkin dapat menuju kesucian. Bagus, dan kau, Penghuang? Sama dan sependapat, siansu. Orang yang penuh keinginan dan loba tak mungkin jujur. Ia tak dapat memiliki sorga. Bagus, dan kalian sependapat kalau masing-masing ketua kalian sama-sama menghargai dan mengagungkan kejujuran. Salahkah bila dikatakan bahwa kejujuran itu mutlak diperlukan? Tentu saja, siansu. Tanpa kejujuran tak mungkin orang lain percaya Penghou dan Kim Chu Chin Jin hampir serentak bicara. Tapi kenyataannya, kakek itu tertawa. Tidak semua kejujuran disukai orang Kim Chu Chin Jin. Dan gara-gara inilah Gobi Pai Chu marah besar kepada Kuhaha. Dua orang itu terkejut. Penghou dan Kim Chu Chin Jin terbelalak dan mereka melihat betapa kakek itu tiba-tiba tertawa besar, senang dan rupanya begitu gembira hingga dua orang ini tertegun. Mereka tercengang, juga kaget. Tapi ketika kakek itu berhenti tertawa dan tiba-tiba mengusap dua titik air matanya, Penghou bengong maka Kim Chu Chin Jin berseru. Siansu, tak mungkin kejujuran ditolak orang. Tak mungkin sebuah kejujuran membuat orang marah. Pinto tak mengerti bagaimana ini dan dapatkah kau jelaskan. Hektometer, tentu akanku jelaskan, dan kalian dengarlah. Dua orang ketua kalian itu sedang asyik bicara tentang sebuah kejujuran, dan itu benar. Tapi ketika aku masuk dan nimrung bicara tiba-tiba saja patokan yang mereka buat dilanggar sendiri oleh Gobi Pai Chu, dihancurkan. Aku tahu akan hal ini tapi sengaja kulakukan, demi menyadarkan ketua Gobi itu. Hektometer, apa maksud Siansu Penghou kini bertanya, aku jadi bingung akan arah kata-katamu, Siansu. Bolehkah aku tahu? Baik, dengarkan. Di dalam kitab apapun, di zaman apapun semua orang tentu setuju bahwa kejujuran haruslah dimiliki seseorang apabila dia ingin hidup bersih dan agung. Kejujuran adalah kunci hidup, begitu katanya. Tapi harap dimaklumi saja bahwa tidak semua kejujuran harus dimiliki atau dilepas begitu saja. Penghou mengerutkan kening, tak setuju. Jadi maksud Siansu bahwa seseorang boleh sewaktu-waktu tidak jujur? Tergantung keadaannya, anak muda. Apakah saat itu kejujuran itu diperlukan atau tidak? Sebab kenyataannya tidak semua orang bisa dan pasti dapat menerima kejujuran ini. Ah, tak mungkin, membingungkan. Aku tak percaya bahwa ada orang yang tidak suka akan kejujuran. Tapi gurumu telah membuktikan itu. Dan aku kena semprot habis-habisan kakek itu tersenyum. Kena semprot. Mendiang guruku tak menerima sebuah kejujuran. Hektometer, kakek itu menoleh, tertawa lembut. Coba kau yang lebih tua merenungkan ini, Kim Choo Chin Jin, barangkali kau dapat menangkap lebih baik daripada anak muda itu. Cobalah. Kim Choo Chin Jin bingung. Ia terkejut dan merah pada mendengarkan ini. Ia juga merasa ganjil bahwa kejujuran harus disesuaikan keadaan. Apa artinya ini, apa maunya? Tapi karena kakek itu adalah seorang manusia bijak dan ia adalah kakek dewa yang tentu tidak main-main. Janggal juga mendengar kejujuran tak dapat diterima ketua Gondimakatosu itu mengingat-ingat dan memeras otaknya, mencari dan merenung apakah kira-kira yang hendak dimaksudkan kakek itu. Masa orang diharuskan tidak jujur, boleh bohong dan sebangsanya itu padahal kitab-kitab suci pun tidak menganjurkan. Dan ketika ia mengingat, ingat namun bingung tidak menemukan, disana penghau juga penasaran maka Tosu ini menggeleng, menarik napas dalam, merasa gagal. Pinto tak menemukan apa yang seharusnya Pinto temukan. Pinto tetap berpendapat bahwa kejujuran disuka orang. Bagus, dan kau, penghau? Sama, Sian Su. Di mana-mana orang suka kejujuran. Haha, dan kau, Nona? Aku, eh, Li Cheng terkejut. Sama dengan mereka, Sian Su. Tak mungkin ada orang tak suka orang lain jujur. Hahaha, kalian terjebak, tertipu. Kenyataannya tidak seperti yang kalian. Bayangkan, anak-anak. Ada kejujuran yang tidak dapat diterima orang, dan itu adalah fakta. Aku sengaja menemui Gobi Pai Chu itu agar ia tak terbius oleh pendapat dan ketentuan umum ini. Bahwa ada ketentuan khusus yang harus disadari dan dimengerti. Atau kalian bakal mengalami sesuatu yang tidak enak yang membuat kalian tak enak tidur, tak enak makan. Tiga orang itu terkejut. Tawa dan kata-kata nyaring kakek ini membuat mereka semakin penasaran saja, penghau bahkan bangkit berdiri dan mengepal tinju. Ia berpikir kakek ini hendak menyesatkan. Tak mungkin ada kejujuran yang tak disuka orang lain. Bohong. Tapi ketika sebuah tangan mencekal lengannya dan Kim Chu Chin Jin mengedip, memberi tanda maka pemuda itu disuruh duduk lagi sementara Bu Beng Sian Su seakan tak peduli. Duduklah, tenanglah. Tentu kakek ini akan memberitahukan kita apa maksudnya. Tenanglah, penghau, pincau juga penasaran tapi pincau percaya kakek ini bicara serius sungguh-sungguh. Kita dengarkan saja dan apa kata akhirnya nanti. Itu yang penting. Penghau sadar. Ia cepat duduk kembali dan matanya yang bersinar-sinar menembus kabut halimun di wajah kakek itu gagal. Ia penasaran sekali tapi kagum bahwa cahaya yang memancar di tubuh kakek itu semakin kuat saja, mencorong dan semakin berkilauan, bagai dibungkus cahaya gaib. Kakek ini rupanya berasal dari langit, bukan bumi. Dan ketika ia mendecak sementara dua temannya juga takjub, getaran kuat mulai terasa dan kepala mereka tiba-tiba seakan disusupi hawa aneh, hangat dan lebih terang. Tiba-tiba kakek itu berseru. Hi, kau, nona. Baka dan suarakanlah dengan lantang syair di depan penghau. Li Cheng terkejut. Ia juga tegang dan tertarik sekali mengikuti pembicaraan ini, diam-diam juga tak sependapat bahwa kejujuran ada yang tak disukai orang. Barangkali hanya orang gila yang bersikap seperti itu. Tapi ketika ia ditunjuk sementara syair di depan penghau dan suhengnya masih terbentang, ia menunduk maka bagai dikendalikan pengaruh gaib cucu Losem ini membaca syair itu, lantang, penuh kekuatan. Merajut benang berwarna-warni pilih yang putih hitam pun jadi asal senang diri sendiri. Jujur dan budi apalah arti. Gampang ditelan tak gampang hancur ada peristiwa di Gurung Gobi. Kalau nasib lagi tak mujur sudah hamat bersakit hati. Haha, bagus, cocok. Sekarang coba renungkan sekali lagi barangkali kalian dapat menemukan sesuatu yang penting dalam syair ini kakek itu berseru. Hektometer Kim Chu Chin Jin memeras otaknya lagi, dipaksa. Sudah berkali-kali ku baca, Sian Su, tapi biarlah ku coba. Aku juga, penghau mengangguk, juga sudah ku baca berulang-ulang, Totiang. Tapi rasanya tetap bodoh aku ini. Sementara aku tak mengerti, masih bingung, Licheng membelalakan mata, baru kali itu membaca dan gadis yang selesai bersuara lantang ini bersinar-sinar. Ia tertarik tapi tak mengerti arah tujuan itu, juga karena belum matang benar pengalaman batinnya. Maka ketika ia terbelalak sementara dua temannya berpikir keras, Kim Chu Chin Jin adalah orang tertua di situ. Maka Tosu yang mulai mendapat petunjuk dan mendengar kata-kata Sian Su tadi mendadak menepuk dahinya. Ah, ketemu. Barangkali ketemu. Apa itu kakek ini berseri tertawa. Katakan kepada kami, Chin Jin, barangkali kau benar. Pinto tak yakin, tapi barangkali saja cocok. Maksud Pinto, eh. Gobi Paichu kurang tahu Budi. Diberitahu yang baik malah marah-marah. Ia sombong dan terbawa rasa benarnya. Sendiri. Syair itu menekankan pada ketidakjujuran, tak mau jujur terhadap diri sendiri. Ah, melenceng, separoh benar. Justru kebalikannya, Chin Jin. Syair ini bicara tentang kejujuran, haha. Muka Tosu itu merah. Kalau begitu, kalau begitu Pinto tak sanggup. Haha, coba kau, anak muda. Sudah ku beri petunjuk yang jelas. Syair ini bicara tentang kejujuran, bukan ketidakjujuran. Cobalah kau amati dan tangkap itu. Penghau semburat. Agak merah mukanya mendengar kata-kata Kim Choo Chin Jin tadi. Gurunya dinyatakan sombong dan kurang tahu Budi. Tapi karena pembicaraan berkisar pada Syair dan siapapun dapat saja menyimpulkan. Tadi kakek itu sudah sedikit bercerita maka ia memeras otak namun masih juga merasa gagal, berat. Tocu tak sanggup, dan Tocu tak berani menjelek-jelekan guru sendiri, biarpun itu telah lewat. Haha, kalau begitu macet. Kau tak akan pernah dapat belajar. Baik, kau saja, Chin Jin. Coba ku beri petunjuk lagi akan ini. Dengar, maaf aku hendak mengungkit sedikit masalah pribadimu, masa mudamu. Bolehkah ku lanjutkan? Tocu ini tergetar, berubah. Maksud Siansu, kau kau hendak bicara apa? Masa silamu yang hitam, Chin Jin, bolehkah ku teruskan? Tocu ini pucat. Tiba-tiba ia berubah hebat dan tampak betapa sejenak ia menegang. Tocu itu merah hitam, lalu pucat lagi. Namun ketika ia menggigil dan mengepal tinjunya, mengangkat dada maka ia mengangguk. Silakan, Siansu. Kakek itu tersenyum. Ia menggeleng dan menarik napas dalam, tidak jadi. Dan ketika ia menoleh pada Li Cheng dan ganti bertanya bolahkah ia sedikit bicara tentang kehidupan pribadi gadis itu, maka Li Cheng terkejut, berbesir. Siansu hendak bicara apakah? Rasanya aku tak mempunyai sesuatu yang kelam, penting. Betul, kau tidak, dona. Tapi ibumu. Li Cheng menjerit. Tiba-tiba ia tersentak dan meloncat bangun, otomatis menghentikan kata-kata kakek itu. Dan ketika kakek itu tersenyum dan tidak jadi melanjutkan kata-katanya lagi, ia memang mencoba maka gadis ini menggigil dan menolak. Tidak, tidak, aku tidak bersedia. Dan gadis itu pun menangis. Penghou terteguan namun Kim Chu Chin Jin mendekati semuanya ini, mengelus dan menyuruhnya duduk. Dan ketika Tosu itu juga menggigil dan gemetar tak keruan, wajahnya pucat dan merah berganti-ganti mendadak Tosu ini mengangguk-angguk. Siansu, aku sudah mengerti. Pinto mengerti. Penghou dibuat tertegun lagi. Belum hilang rasa herannya kepada Li Cheng mendadak ia bengong memandang Tosu ini. Begitu cepatnya Kim Chu Chin Jin menyatakan mengerti setelah dua kali berturut-turut kakek dewa itu. Bertanya kepada temannya. Dan ketika ia terbelalak dan heran, bagaimanakah sebenarnya jawaban itu maka kakek ini berdiri dan tertawa. Kalau begitu tak perlu lagi aku di sini. Kau dapat menjelaskan kepada kawan-kawanmu. Tidak, nanti dulu Tosu itu berseru. Betapapun kehadiranmu ku perlukan, Siansu, untuk memperjelas dan mempermatang masalahnya. Anak-anak ini penting. Hektometer, kalau begitu baiklah. Tapi katakan sampai di mana pengertianmu tadi. Bicara lah. Pinto, Pinto seperti mendiang gobi pacu. Ternyata tanpa sadar juga bersikap seperti itu. Ah, Pinto nyaris hilaf, Siansu, tapi beribu terima kasih bahwa kau menyadarkannya. Luar biasa, Tosu ini tiba-tiba berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya. Penghou yang merasa belum mendapat jawaban menjadi semakin menjublak saja oleh semuanya ini. Ia benar-benar heran, terkejut. Namun ketika kakek itu menggerakkan tangan dan Tosu itu terangkat naik maka kakek ini berkata, Sudahlah, mendapatkan kesadaran berarti sedang menuju kepada kehidupan yang lebih baik, Cinjin, bangkit, dan duduklah dan kita lanjutkan pembicaraan ini. Lalu memandang Li Cheng kakek itu berkata, Dan kau, tak perlu khawatir, Nona. Aku hanya mencobamu saja. Aku tak akan bicara tentang itu seperti juga aku tak akan bicara tentang kisah lama Suhenmu. Li Cheng masih menangis. Ia terpukul dan begitu terkejut oleh kata-kata Bu Beng Siansu. Tadi dan Peng Hou semakin melebarkan mati saja. Ia penasaran melihat semuanya ini. Ada apa dengan Kim Chu Chin Jin dan ibu gadis itu? Ada apa dengan mereka? Tapi Li Cheng yang rupanya tak kuat tiba-tiba bergerak dan memutar tubuhnya, lari pergi. Siansu, aku tak dapat mengikuti ini. Maaf, aku pergi. Kakek itu mengangguk-angguk. Senyuh iba membayang dan rasa ingin tahu Peng Hou menjadi lebih besar lagi. Kalau Li Cheng sampai tak tahan tentu ada sesuatu yang menarik, amat menarik. Tapi ketika ia terbelalak dan memandang kepergian gadis itu maka Kim Chun Chin Jin menarik nafas dalam dan bicara lirih. Ah, semakin mengokohkan pengertianku saja. Semakin mendalamkan pelajaran batin. Tak heran kalau Gobi Pai Chu juga bersikap seperti itu. Siansu, kejujuran macam ini sungguh berat diterima. Hektometer, apa yang Totiang dapat? Bagaimanakah semuanya ini? Aku jadi bingung dan semakin tak mengerti, Totiang. Bolehkah aku tahu dan dapatkah kau menjelaskannya Peng Hou tak tahan? Pintun memang akan bicara, dan sebaiknya mulai dari diri Pintu dulu. Hektometer, inti syair itu telah ku dapat, pengsiau hiap. Dan Siansu memang betul. Pintun menyerah. Apa yang kau dapat? Kenyataan hidup yang pahit, sebuah kejujuran yang tak dapat diterima. Eh Peng Hou terkejut. Kau juga tak menerima sebuah kejujuran Totiang. Maksudmu kau menolak kejujuran ini? Kau gila? Hektometer, tidak gila. Tapi semua dari kita kebanyakan akan bersikap seperti ini. Dalam hal ini, kejujuran seperti itu memang amat kemusuhi, ku benci. Peng Hou mencelat. Ia sampai berseru keras mendengar dan melihat betapa Tosu itu menolak kejujuran. Sikap dan kata-katanya tegas, wajah itu pun merah dan keras. Padahal baru saja ia dan Tosu ini sama-sama mengagungkan dan menghargai kejujuran. Maka ketika ia terduduk lagi dan membelalakan mat celebar-lebar, jangan-jangan kakek dewa itu memberikan pengaruh sesat. Maka Peng Hou menuding dan menggigil. Totiang, kau, kau dan aku baru saja sama-sama mengagungkan sebuah kejujuran. Kenapa tiba-tiba sekarang kau berbalik sikap? Tidak waraskah kau? Hektometer, tenanglah. Untuk kejujuran yang ini memang kutolak keras, siau hiap, ku benci. Dan kau pun tentu sependapat karena hampir semua dari kita bersikap seperti itu. Tak mungkin. Aku tak percaya. Baik, tapi kau akan membuktikan. Dan ketika pemuda itu gemetar dan terbelalak memandangnya, Peng Hou seakan disengat listrik maka Tosu ini batuk-batuk dan membungkuk di depan kakek dewa itu, bertanya, bolahkah Pinto teruskan? Haha, teruskanlah, kakek itu tertawa, jangan buat pemuda ini penasaran, Chin Jin. Agaknya kartu memang sudah harus dibuka. Peng Hou melotot. Tawa kakek itu seakan membuatnya panas, Kim Chu Chin Jin rupanya sudah masuk perangkap. Tapi ketika kakek itu tenang-tenang saja dan tidak peduli kepadanya, bersikap biasa dan wajar adalah Kim Chu Chin Jin ini membalik dan menghadapinya lagi. Peng siau hiap, tahukah kau masa silamku? Peng Hou tertegun. Sama sekali tak disangkanya bahwa pertanyaan kakek itu adalah awal mula percakapan. Dia ditanya tentang masa lalu kakek ini. Tapi karena dia tak tahu dan juga tak ingin tahu, itu adalah pribadi Tosu itu maka Peng Hou menggeleng, menjawab. Kupikir tak perlu aku tahu. Urusan itu adalah pribadimu, Totiang, aku tak tahu, dan tak ingin tahu. Salah, kalau begitu jawaban ini tak akan muncul. Inti syair tak akan keluar. Maksudmu? Kau harus tahu tentang Pinto, siau hiap, masa lalu Pinto. Apakah ada hubungannya dengan ini? Jelas, bahkan berhubungan erat. Dan Ibu Licheng tadi juga tersangkut. Ah Peng Hou membelalakan mata. Kau serius, Totiang? Kau bersungguh-sungguh. Orang setua Pinto tak perlu main-main, siau hiap. Untuk apa? Hektometer, baiklah Peng Hou penasaran juga. Baiklah ku katakan aku tak tahu masa lalumu, Totiang. Kalau kau hendak bercerita silakan. Yang jelas aku tak memaksamu. Pinto tahu, dan harap diketahui saja bahwa dulunya Pinto bukan orang baik-baik. Di masa muda Pinto telah tiga kali Pinto melarakan istri orang. Apa? Dengarlah, Pinto serius, siau hiap. Pinto bersungguh-sungguh kalau Pinto katakan bahwa dulunya Pinto bukanlah orang baik-baik. Di masa muda Pinto telah melarikan tiga kali istri orang. Pinto perusak rumah tangga. Tapi kau seorang tosu, pendeta. Dulunya belum, tapi setelah bertemu mendiang supek dan dibawa ke sini maka Pinto berubah. Itu masa lalu Pinto yang hitam. Penghou terbelalak. Sama sekali tak disangkanya bahwa orang yang sekarang memimpin Kunlun ini dulunya seorang jahat. Hampir tak dapat ia percaya. Tapi karena tosu itu sudah menjadi baik dan selama ini pun ia tak melihat sesuatu yang buruk. Maka Penghou berkata, tak peduli. Baik, tapi masa lalumu sudah habis, Totiang, kau sudah berubah. Lalu apa hubungannya ini dengan itu? Erat, ah, erat, siau hiap. Erat sekali. Tapi tidak ingin tahukah kau akan ibu liceng itu? Hektometer, Penghou merah padam. Bukan wataku untuk mengetahui dan membicarakan pribadi orang lain, Totiang. Untuk apa lagi ini? Kau harus tahu, agar kau mengerti. Atau kau tak akan mengerti sama sekali akan maksud siansu yang utama. Penghou membelalakan mata. Untuk kesekian kalinya lagi ia melotot memandang tosu ini, tapi karena dikatakan ada hubungannya dengan itu maka ia mengangguk juga, meskipun diam-diam tak senang, merasa kurang puas. Baiklah, katakan sekali lagi, Totiang. Tapi setelah itu cukup dan jangan bicara tentang pribadi orang lain. Pinto tidak bermaksud membicarakannya untuk tujuan yang buruk. Pinto justru hendak membuka matamu agar sadar, melek. Baik, Totiang, katakan. Hektometer, ibu liceng juga bukanlah wanita baik-baik seperti Pinto dulu. Kalau Pinto suka melarikan istri orang dan merusak rumah tangga adalah ibu gadis itu suka meninggalkan suami dan mencari pemuda-pemuda tampan, rumput-rumput segar. Apa? Maaf, duduklah kembali, pengsiau hiap. Inilah kenyataan hidup yang pahit bagi kami. Ada hal-hal tak menyenangkan yang kalau dibicarakan memang menimbulkan sakit dan penolakan. Hektometer penghau gemetar, tak menyangka. Ceritamu mengejutkan, Totiang. Tapi apa hubungannya ini? Untuk apa semua itu kau bicarakan? Kau tak mengerti juga? Bodoh. Kepalamu terlampau panas, siau hiap. Kau terbawa emosimu sendiri. Dengar dan camkan ini bahwa sesungguhnya kejujuran yang menyakitkan tak dapat diterima. Nah, jelas atau tidak? Penghau terhenyak. Ia sampai terkejut kepalanya membentur pohon di belakang, berdenyut dan sejenak berkunang namun pulih. Ia begitu kaget dan tersentak oleh geraman Tosu itu. Ia terbelalak. Lalu ketika ia merasa melayang-layang betapa ibu kekaslenya adalah seorang wanita yang suka memburu rumput-rumput segar, ibu Licheng suka meninggalkan. Suami dan tidak setia maka Tosu itu melanjutkan, juga penuh geram. Lihat dan dengar bagaimana perasaanmu kalau seseorang bicara jujur tapi menyakitkan, pengsiau hiap. Apakah kau pun dapat menerima kejujuran ini meskipun itu fakta? Lihat dan rasakan bagaimana kalau seandainya Sian Su tadi menelanjangi aku habis-habisan. Lihat dan dengar bagaimana perasaan Licheng kalau Sian Su tadi jadi menceritakan itu. Apakah tidak tercabik-cabik? Penghau mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia sadar bahwa memang tidak semua kejujuran dapat diterima orang. Kalau itu menyakitkan, merobek, jelas akan ditolak. Ah, siapa dapat menerima kejujuran macam ini, meskipun itu jujur. Dan ketika ia mengangguk-angguk dan mengerti, perih dan luka bahwa ibu dari kekasihnya ternyata bukan wanita. Baik-baik maka penghau membuktikan bahwa ia pun merasa sakit, pedih. Ada semacam perasaan luka tertusuk mendengar itu, padahal itu tidak menyangkut dirinya langsung. Penghau sekarang dapat merasakan bagaimana seandainya kenyataan itu langsung dialami. Tentu pedih dan sakit, luka. Maka mengangguk dan buram memandang ke depan, air matah, tiba-tiba meleleh. Maka penghau mendengar lagi tosukun lun itu bicara, melanjutkan. Begitu juga dengan mendiang suhumu. Boleh jadi ia amat menyayangi murid, pengsiau hiap. Boleh jadi ia lebih mencintai bengkong daripada lukong. Tapi begitu seseorang meramal dan membuktikan muridnya durhaka maka hwasyu itu pun tak kuat. Ia tak dapat menerima kejujuran ini, karena kejujuran itu menyakitkan. Dan karena itu menyakitkan. Maka sebagian besar dari kita tentu menolak. Jadi tidak salah kalau Siansu mengatakan bahwa ada sebuah kejujuran yang tak dapat diterima manusia, dan itu adalah kejujuran yang menyakitkan. Penghau merasa melayang-layang. Ia masih terbawa oleh cerita tentang ibu liceng tadi. Ia masih tertusuk dan pedih. Pantas kalau gadis itu tak kuat dan pergi. Dan ketika ia meleleh dan semakin buram, air matah itu lebih deras mengalir. Maka penghau tak mendengar lagi kata-kata dan seruan tosuk itu. Betapa Kim Chu Chin Jin menelanjangi diri sendiri, betapa tosuk itu menelanjangi ibu liceng dan jileng huasyu. Dan ketika tosuk itu juga menelanjangi orang-orang lain, sebagian besar dari mereka maka penghau berkedip-kedip dan duduk bagaikan patung melihat tosuk itu berhadapan dengan bu beng Siansu. Kakek dewa itu tersenyum. Senyum dan sesekali mengangguk, menceritakan bahwa manusia sering merajut benang hidup yang berwarna-warni. Kalau tidak mendapatkan yang putih hitam pun jadi. Kalau yang baik tidak ada jelek pun boleh. Dan ketika semua itu berlanjut dengan tingkah laku manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, tak peduli jujur dan budi maka pembicaraan ditutup dengan pesan sederhana. Kejujuran tentu disuka semua orang, kejujuran adalah mutiara hidup yang tentu disenangi siapa saja. Tapi kalau kejujuran sudah bersifat menyakitkan, betapapun jujurnya maka kejujuran macam begini ternyata gampang ditelan tapi tak gampang dihancurkan. Orang boleh bicara gembar-gembur tentang kejujuran, tapi begitu diserang oleh kejujuran macam ini maka ternyata tak. Semua orang bisa menerima dan itu sudah tidak jujur lagi. Munafik. Jadi apa yang harus dilakukan, Sian Su? Melihat dan mengawasi diri sendiri, mengontrol ketidakjujuran kita. Kalau dulu Ji Leng Hwasio mau jujur dan bersikap apa adanya tentu tak mungkin timbul peristiwa semacam ini yang bakal berlarut-larut, menyeret orang lain dan merugikan orang lain pula. Pinto melihat, Pinto mengerti, Tosu itu mengangguk-angguk. Kalau sudah begini tentu tak akan ada apa-apa lagi, Sian Su. Kita benar-benar jujur lahir batin. Pinto amat berterima kasih. Hektometer, sekarang kita lihat anak muda itu, apakah ia jujur atau tidak. Penghou tak mendengar ini. Ia masih terbawa oleh lamunannya sendiri dan mendolong, metu kosong ke depan sementara pikiran melayang-layang tak keruan. Ia benar-benar terkejut dan terguncang oleh berita Li Cheng tadi, ibunya. Hampir tak percaya namun cerita itu sudah didengar. Dan ketika ia juga tak tahu betapa dua orang itu sudah tak berada di depannya lagi, Sian Su lenyap sementara Kim Chu Chin Jin bergerak turun gunung, terhuyung namun berseri-seri dalam kelelahannya. Maka Penghou tiba-tiba sadar ketika ayam jantan berkokok. Pagai menjelang tiba dan semalaman ia di puncak. Berbagai perasaan mengaduk hatinya, ia bingung. Namun ketika seseorang memanggil-manggilnya dari bawah dan berlarian mendaki puncak, matahari mulai. Terbit di ufuk timur maka Penghou terkejut melihat seorang tosu berlutut di depannya. Siaw Hiap, tolong, cepat tolong. Cheng Sumoy hendak pergi dan meninggalkan Kun Lun. Li Cheng? Benar, Siaw Hiap, semalaman ia menangis, tiada henti. Kami mencari-cari Kim Chu Su Heng namun baru tadi ia muncul. Ia mencegah Sumoy namun tak berhasil. Sumoy hendak pergi, tak akan kembali. Penghou terkejut. Bagai disentak tiba-tiba ia sadar apa sebabnya. Tentu karena ibunya itu, kisah yang buruk. Dan ketika tosu itu berulang-ulang membenturkan dahinya mengiba-iba, menyuruh Penghou cepat. Turun maka pemuda ini berkelebat dan lenyap meninggalkan tosu itu, murid Kun Lun. Siaw Heng, biar kulihat ia. Tosu itu girang. Ia adalah sute termuda dari Kim Chu Chin Jin dan segera mendengar segalanya. Li Cheng yang menangis semalaman dilaporkan. Dan ketika Kim Chu tertegun dan menarik nafas dalam, maklum bahwa sumoynya malu dan berduka berat. Maka tosu ini cepat menyuruh sutenya ke atas memanggil Penghou. Li Cheng berkelebat dan keluar di kaki gunung, dicegat. Ujian bagi Penghou untuk menentukan sikap. Tak usah malu dan justru tabahlah. Ada pintu di sini, sumoy. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bersabarlah, lihat bagaimana reaksi Penghou karena betapapun ia calon jodohmu, calon suamimu. Tidak, tidak. Biarkan aku pergi, Su Heng, biarkan aku meninggalkan Kun Lun. Aku tak kuat oleh cerita ibu. Apa kata Penghou nanti? Jangan-jangan ia menganggapku seperti ibuku pula. Hektometer, lain orang lain pula hatinya. Lain kulit lain pula jiwanya. Kau dan ibumu berbeda, sumoy. Kau dibesarkan dan hidup di samping ayah dan kakekmu laki-laki. Meskipun ayahmu meninggal namun didikan kau terima dari kakekmu, lo susyok. Biarkan Penghou datang dan apa katanya nanti. Tidak, aku tak mau. Aku malu, berat sekali. Biarkan aku pergi dan jangan dicegah lagi. Gadis itu meronta dan terbang ke bawah, lepas dari cekalan Su Hengnya dan saat itu bayangan putih menyambar. Penghou datang dan berkelebat meluncur. Dan ketika Kim Chu cepat menyelinap dan mendengar panggilan pemuda. Itu, Li Cheng tancap gas dan malah mempercepat larinya. Maka di bawah gunung, di mulut hutan Penghou tiba-tiba berjungkir balik dan menangkap gadis ini, menyambar pundaknya. Cheng Moi, berhenti. Tunggu dulu. Li Cheng terkejut. Ia marah kenapa Su Hengnya menahan hingga Penghou menyusul, kalau tidak tentu ia sudah pergi. Maka membentak dan memutar tubuhnya, menendang dan melepaskan diri dari cengkeraman itu gadis ini menampar Penghou. Lepaskan aku, jangan ditahan. Pergi. Namun Penghou berkelit dan menarik tubuh ini. Ia tidak melepaskan hingga si gadis terbawa, tendangan luput dan otomatis tertarik ke depan. Dan ketika Penghou mendekat tubuh itu dan meringkus kaki tangannya, Li Cheng tak dapat bergerak maka pemuda ini menggigil berseru. Cheng Moi, aku telah menetapkan keputusan hati. Kau tak boleh pergi, kecuali kau menolak cintaku. Apa? Benar, kau tak boleh pergi, Cheng Moi, kau harus bersamaku. Atau aku tak akan melamarmu kalau kau memang tidak mencintaiku. Gadis itu menggigil. Tapi, tapi ibuku. Yang ku cinta adalah kau, Cheng Moi, bukan ibumu, bukan siapapun. Aku tak peduli ibumu dan persetan kata orang lain akan ibumu. Gadis itu mengguguk. Penghou bicara begitu sungguh-sungguh karena menjelang pagi memang ia telah menemukan jawabannya itu. Ia mencinta Li Cheng, bukan ibunya. Dan karena gadis itu bukanlah orang lain dan ia tetap Li Cheng adanya, gadis yang selama ini dikenal baik dan tak pernah cacat. Maka Penghou sadar bahwa semua yang bukan gadis itu harus disinkirkan. Justeru ia harus berlibah hati kepada kekasihnya ini. Justeru cintanya harus kian mendalam. Maka ketika ia memeluk dan ketat mendekap gadis itu, tak mau kehilangan maka Li Cheng terseduh-seduh dan tak ayah lagi merobohkan tubuhnya di dada pemuda ini, mengeluh dan merasa bahagia dan Penghou secara gemetar menyatakan cintanya, menyatakan kesungguhannya. Bahwa yang dicinta adalah gadis itu, bukan ibunya, bukan pula orang lain. Dan ketika Penghou mengusap dan gemetar meraba. Punggung ini mengecup keningnya maka Li Cheng tersentak dan seketika mengangkat mukanya. Kau, kau tak sengaja? Tidak, kali ini ku sengaja, moi-moi, ku sengaja. Marahlah dan biarku buktikan cintaku yang lain lagi dan ketika Penghou menunduk dan mencium bibir itu, tak tahan dan bersikap berani maka pemuda itu menunggu tamparan atau caci maki lagi, nekat namun Li Cheng malah roboh. Gadis itu menyambutnya dengan keluh dan isak girang, setengah tertawa setengah menangis dan Penghou yang tidak ditampar lagi tentu saja semakin berani. Seluruh cintanya ditumpahkan di sini, dicium dan dilumatnya bibir merah itu habis-habisan, Li Cheng tersedak. Namun ketika gadis ini terbelalak melihat bayangan sengnya, Kim Chu Chin Jin keluar dan melengos ke puncak tiba-tiba. Gadis ini merontah kaget dan menampar pipi Penghou. Jangan gila, ada orang pelak-pelak. Penghou terkejut. Kekasih merontah dan melepaskan diri, berkelebat dan memutar tubuh sambil memaki-maki. Dan ketika Penghou membalik namun bayangan tosu itu lenyap ke puncak, tersenyum-senyum maka Penghou merah padam karena lupa diri dan tak tahu keadaan. Ia tertegun namun tentu saja mengejar kekasih, Li Cheng diteriaki. Dan karena gadis itu memasuki hutan dan dikhawatirkan meninggalkan Kun Lun, Penghou cemas maka ia meloncat dan dilihatnya seng kekasih menyeberang keluar. Cheng Moi, tunggu. Jangan pergi. Li Cheng mempercepat larinya. Ia malu bukan main oleh kehadiran Su Hengnya tadi dan diam dia memaki Penghou. Tak dapat disangkal bahwa ia merasakan kebahagiaan besar ketika dicium Penghou, bukan dikening melainkan di bibir. Ah, nikmatnya itu. Ia mabok, ia merasa betapa semua bulu romanya berdiri namun nikmatnya bukan main. Baru kali itu Penghou menciumnya, mesra, penuh kesungguhan dan kasih sayang. Dan karena getaran kasih pemuda itu membuat seluruh bulunya merinding, ia seakan terbang ke sorga maka alangkah kagetnya ia ketika tiba-tiba Seng Su Heng tersenyum-senyum dan melengos ke puncak. Li Cheng merah padam dan malu bukan main. Penghou sembrono sekali, di luar hutan ia mencium. Maka menampar dan memutar tubuh, berkelebat meninggalkan pemuda itu Li Cheng memasuki hutan namun berbelok dan menuju pinggang gunung. Ia sengaja berkelak-kelok dan Penghou tak segera menangkapnya, pohon-pohon besar menghalang. Namun ketika ia naik ke pinggang gunung di balik kunlun, Penghou tak terdengar teriakannya lagi tiba-tiba gadis ini kecewa dan berhenti. Aneh, cucu mutiara geledek ini tiba-tiba sedih. Ia tak senang kenapa Penghou tak memanggil-manggilnya lagi, kemana pemuda itu? Apakah sudah tak cinta? Dan ketika ia terisak celingukan ke sana kemar, memanggil Penghou secara lirih tiba-tiba Penghou menyambarnya dari atas dari sebuah batu hitam. Aku di sini, moi-moi. Kau ternyata menungguku juga, haha. Gadis itu terkejut. Ia merah padam dan berkelit namun tertangkap juga, marah namun. Pandang mata Penghou penuh geli. Sesungguhnya pemuda ini sudah ada di situ sejak tadi, pura-pura menghilang dan melihat bagaimana reaksi gadis itu. Maka melihat cucu mutiara geledek ini celingukan dan berhenti mencari-cari, tak tahu bahwa orang yang dicari ada di atasnya maka Penghou tak kuat lagi dan menyambar ke bawah. Penghou akhirnya tahu bahwa kekasihnya ini pura-pura marah saja, ia girang dan tentu saja berani turun. Dan ketika ia memeluk dan mendaratkan cuman lagi, tak ada orang di situ maka Liceng meronta dan pura-pura menjerit. Jangan gila, ada orang. Haha, orang siapa? Hayo di tempat ini sunyi dan siapa yang melihat? Gadis itu mengeluh. Penghou menciumnya lagi dengan mesra hingga lagi-lagi bulu. Tubuhnya merinding semua. Heran, ia mengalah saja. Mungkin karena rasa nikmat itu. Dan ketika ia menggelinjang dan Penghou mengusap dan mengelus punggungnya lagi, untuk kesekian kali gadis ini terkejut maka Penghou berbisik bahwa ia minta tampar. Aku sengaja, aku senang sekali mengusap dan mengelus elus punggungmu. Hayo, tamparlah aku, moi-moi. Aku sengaja. Gadis itu geli. Dia melihat Penghou berbisik-bisik namun metu itu terpejam. Lucu. Maka ketika ia terkekeh dan Penghou terkejut membuka matanya, liceng terpingkal maka gadis itu menuding. Kau, kenapa seperti monyet mencium terasi? Ada apa bulu matamu bergetar-getar? Ihaha, lucu melihatmu, Penghou. Bulu matamu. Kier-kier, bergetar-getar, seperti dirubung lalat. Hayo, dan kau, Penghou tak dapat menahan geli, cuping hidungmu kembang kempis, moi-moi. Hidungmu seperti dirabah-rabah buntut tikus. Haha, kau pun lucu. Lebih lucu daripada aku. Tidak, napasmu mendengus-dengus seperti diburu kereta. Napasmu juga tidak. Tidak mungkin-mungkin. Tidak mungkin. Haha, dan ketika Penghou menyambar dan memeluk kekasihnya ini, gemas maka, pemuda itu sudah melarikannya ke atas. Liceng menjerit-jerit namun tak diperdulikan, Penghou terus saja menuju atas. Dan ketika ia terkejut Penghou membawanya ke tempat para pimpinan maka Penghou berhenti ketika bertemu Kim Chu Chin Jin, Tosu itu terkejut dan heran. Liceng terbelalak dan merah padam, meronta namun Penghou menjepitnya kuat. Tosu itu tertawa, Siaw Hiap berhasil menangkapnya. Benar, Tosu yang, dan hampir saja luput. Eh, ikat dia dan jangan sampai lari. Susah aku menangkapnya nanti. Semua Tosu tertawa lebar. Tentu saja mereka tahu ikatan perjodohan ini dan Kim Chu Chin Jin pun tertawa bergelak. Apa yang dikata Penghou benar, pemuda itu harus kembali dan membawa paman-paman gurunya untuk melamar. Mereka di Kunlun akan menunggu. Dan ketika Liceng sadar dan semburat mukanya, sudah dilepas maka gadis itu memaki Penghou berkelebat keluar, malu. Hari itu Penghou benar-benar bahagia. Kim Chu Chin Jin pun juga bahagia. Dan ketika pemuda itu pamit untuk pulang, datang dan kembali dengan lamaran maka Tosu ini menjura dan memberi selamat jalan, menyinggung sedikit tentang menjangan Bu Beng Sian Su. Siauliap tak lupa akan kenangan di atas puncak, bukan? Siauliap benar-benar dapat menerima sumoiku lahir batin. Ah, tentu, Totiang. Hidup jujur memang harus menerima segala galanya, termasuk yang pahit itu. Bukankah tidak jujur lagi kalau kita menolak itu? Kejujuran yang menyakitkan harus belajar kita terima, meskipun sakit. Tapi bukankah itu bukan dilakukan liceng? Benar, hanya ibunya. Tapi sewaktu-waktu kita pribadi dapat menerimanya langsung, siwa hiap, entah sekarang atau kapan. Aku sudah siap. Kalau itu datang akan kuawasi dan ku terima. Asal jujur, biarpun kejujuran itu menyakitkan aku akan menerima. Sudahlah, Totiang, selamat tinggal dulu. Sampai jumpa lagi. Tosu itu mengangguk. Ia berseri dan kagum bahwa secepat itu Penghou mampu mematangkan batinnya. Tak heran pemuda itu adalah murid Jileng Hwasho yang sakti. Tapi, ketika Penghou berkelebar turun gunung dan siap ke godi tiba-tiba gadis baju merah itu muncul. Liceng mengusap air matanya. Penghou, kau kau tak lama, bukan? Penghou tertegun, menyambar lengan yang gemengar ini. Kau, kau tidak sembunyi di kamar. Kau di sini? Aku menunggumu, Houko, berpesan agar tidak lama-lama digobi. Apa? Aku tidak ingin lama-lama kau digobi. Tidak, bukan itu. Sebutanmu tadi. Ah bagaimana kau memanggilku, Moi-Moi. Houko, Kandahou. Haha, ini baru sorga. Aduh, kau membuatku mabok, Cheng Moi. Coba sebut sekali lagi dan biar aku mendengarnya. Liceng tersipu. Memang ia telah merobah panggian dan suaranya yang begitu mesrah dan lembut membuat Penghou mabok. Pemuda itu tertawa bergelak. Dan ketika ia meraih dan memeluk tubuh ini, Liceng terisak maka gadis itu mengangkat muka berseru gemetar, air mati bercucuran, penuh bahagia. Houko, jangan lama-lama. Aku menunggumu. Penghou berguncah kebahagiaan. Entah siapa yang lebih dulu mencium karena masing-masing tiba-tiba saling menunduk. Bibir itu bertaut dan saling tangkap, bergetar dan lekat penuh madu-madu cinta. Lalu ketika keduanya merasa mabok dan melayang-layang, Penghou mempererat pelukan dan sadar lebih dulu maka pemuda itu melepaskan kekasihnya dengan wajah berseri-seri. Melompat dan pulang ke Gobi sementara Liceng. Melambaikan tangannya. Gadis itu bercucuran air mata, bahagia, berkali-kali menyebut nama Penghou dengan suara gemetar dan mesra. Namun ketika bayangan pemuda itu lenyap di bawah gunung, gadis ini membalik dan melompat ke kamarnya maka asik masuk dua muda mudi ini sampai di sini saja. Pembaca akan menemui mereka lagi dalam kisah berikut, Kabut di Telaga Siou. Dan karena kisah ini sudah berakhir penulis mohon diri. Salam bahagia. Tamat. Bantar Gebang, 26 September 2018, pukul 11 lewat 34 menit. Terima kasih telah menonton.